Seorang asisten pawang gajah di Cudkire, Aceh Utara diserang gajah liar pada selasa 15 Juni 2021 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Korban diserang dari arah belakang saat memindahkan seekor gajah betina yang sudah dijinakan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di lengan tangan kanan karena tertusuk gading gajah liar tersebut. Dikutip dari serambinews.com, Rabu 16 Juni 2021, korban diketahui bernama Rizki, 21 tahun, seorang asisten pawang gajah dari Conservation Response Unit Cudkire, Aceh Utara. Peristiwa terjadi saat korban hendak memindahkan seekor gajah betina yang sudah dijinakan di Dusun Alubulo, Desa Cudkire, Kecamatan Cudkire. Staff Resort 11 KSDA Aceh Utara, Balai Konservasi Sumerdaya Alam Aceh, Nurdin mengatakan kawasan tempat penyimpanan gajah jinak tersebut dikelilingi oleh semak lebat. Kondisi tersebut menyebabkan Rizki tidak melihat adanya tanda gajah liar datang. Saat hendak memindahkan gajah jinak yang dirantai, tiba-tiba dari arah belakang datang seekor gajah jantan berlari kencang dan langsung menyerang korban. Setelah diserang, Rizki sempat menghindar. Namun gading gajah liar tersebut menusuk tangannya hingga alami sobek. Rizki yang tergeletak lemah berteriak minta tolong kepada temannya. Saat korban berteriak, gajah liar tersebut berusaha untuk menyerangnya kembali meski korban sudah terkulai lemas. Mendengar teriakan korban, M. Jamil, 46 tahun yang juga petugas konservasi respon unit, langsung menghampiri dan membawa lari korban bersembunyi. Tak lama kemudian, gajah tersebut pergi dari lokasi kejadian. Rizki mengalami luka tusukan sedalam 10 cm dan lecet di bagian kaki selebar 5 cm. Rizki kemudian dibawa ke RSU Jutmutia, Aceh Utara, sekira pukul 13.13 waktu Indonesia Barat. Saat ini, kondisi korban sudah mampu berbicara secara pelan-pelan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!